Jadi ini pengaplikasian untuk di musim hujan ya om, jadi saya biasa gunakan fungisidanya menggunakan amistartop, lalu insektisidanya menggunakan abacel. Nah kadang saya tambahkan nih karena musim hujan tanaman kita butuh kalsium lebih banyak, akhirnya saya gunakan ini om. Kalsium fertilizer, ini mengandung kalsium yang cukup tinggi ya, jadi saya biasa semprot menggunakan semprotan ini ya, mudah didapatkan untuk amistartopnya karena ini ukuran 2 liter ya, 2000 mili 2 liter, itu kita hanya menggunakan 2 tetes aja om, jadi tidak usah banyak-banyak, 1 tetes, 2 tetes cukup. Cukup 2 tetes, lalu abacelnya juga kita, abacelnya kita berikan 2 tetes juga ya, 1 tetes, 2 tetes, ya cukup. Lalu untuk kalsiumnya sendiri, kurang lebih kita gunakan untuk 2 liter air ini sekitar 2-4 gram, jadi tidak usah terlalu banyak om, mungkin setengah sendok, takarnya setengah sendok saja ya, setengah sendok teh ini kita langsung tuangkan saja. Nah, baru kita aduk, kita tutup, kita aduk, dan kita bisa langsung semprotkan. Kalau bisa kita semprotkan ini, jika curah hujan tinggi atau hujan lebih sering, 1 minggu bisa 2-3 kali om, untuk menjaga kondisi tanaman kita tetap sehat. Jadi, disini kita bisa lihat beberapa sudah mulai terjangkiti jamur, nah untuk yang daun-daun sudah terkena jamur itu sudah tidak bisa diobati om, nanti biarin aja dia rontok sendiri, kalami aja gitu. Jadi, untuk menjaga daun-daun yang masih hijau, masih seger, nah seperti ini kita tetap aplikasikan semprotan ini. Jadi, gunakan semprot ini untuk daun bagian atas, daun bagian bawah, dan untuk batang. Pertama, dari batang, dari batang kita bisa langsung semprot. Iya, batang, batang, batangnya, lalu kita semprot ke daun bagian bawah, bagian bawahnya rata, lalu bagian atas. Nah, kita lakukan ini rutin untuk menjaga tanaman kita tetap sehat. Jika curah hujan tinggi dan sering, itu saya bisa satu minggu tiga kali om. Satu minggu tiga kali saya semprot. Tapi, jika untuk hanya menjaga, itu jika tidak musim hujan, satu minggu satu kali cukup. Waktu terbaik semprot, bukan berapa? Sebenarnya, waktu terbaik semprot itu pagi hari om. Jadi, ketika stomata dari tumbuhan ini terbuka, itu antara pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi. Itu sangat bagus. Jadi, pori-pori tanaman ini cepat meresap. Kalau malam tidak direkomendasikan? Kalau malam kurang, karena nanti lama kering kan malah bikin lembab. Apalagi musim hujan seperti ini. Lebih baik kalau tidak bisa pagi hari, mungkin sore hari ya. Seperti-seperti sekarang ini. Nah, ada satu lagi om. Jadi, ini rahasianya nih. Ketika musim hujan, otomatis kan beberapa orang bilang, ah, kalau disemprot percuma, nanti juga hujan. Nah, kita sudah ada yang namanya perkat om. Jadi, ada produknya perkat itu merek dagangnya banyak, bisa dicari di online shop. Itu fungsinya, ketika kita semprot, perkat itu akan membantu larutan yang kita semprotkan itu menempel lebih lama di daun dan batang. Ya, jadi ketika kita semprot sekarang, nanti malam hujan, itu masih bisa bertahan dua hari. Seperti itu. Tadi ini pakai nggak om? Tadi kita nggak pakai. Sebentar saya coba ambilkan. Sekalian om, langsung saya berikan tutorialnya untuk perkat ya. Jadi, ini merek dagangnya ini, ini bahan perata, pembasah, dan perkat. Jadi, ketika tadi fungisida kita sudah campurkan, disemprotkan, kita tambahin ini lagi nih om. Agar fungisida yang kita sudah semprotkan di daun dan batang tadi, ketika nanti datang hujan, dia tidak akan luntur bersama hujan. Dia akan tetap bertahan di sana. Nah, ini masih bisa bertahan kurang lebih dua harian ketika hujan. Dua hari kemudian, baru kita semprot lagi. Cair ya om? Ya, ini seperti lem sih om. Lem foksi dicairkan. Nah, dia agak kental nih. Jadi, kita kasih untuk dua liter ini, dua sendok teh aja. Langsung dituang. Nah, dia agak kental dia. Nah, ya. Harga berapa, om? Ini murah sih om. Kisaran 20 ribu ya. Kisaran 20 ribu om. Satu liter? Iya. Takaran satu liter, 20 ribuan. Nanti banyak kok di online shop. Jadi, kita tidak sia-sia. Karena banyak juga teman-teman yang bilang, ah, percuma nih, disemprot. Nanti hujan, basah, kebawah air lagi. Kan gitu. Nah, makanya ada namanya produk tuh perkat lah. Jadi, dia perata. Siap. Jadi, kita langsung bisa. Nih, tapi dari. Oh, dari sini aja, dari sini ya? Dari sini kita geser. Ntar saya tarik. Oh, matanya ntar saya yang sana aja. Om, di sana saya ntar semprot yang ini. Ini daunnya lumayan. Oh, ini kamera jari-jari air aja. Iya. Oh, dung. Nggak muntut lagi. Agak jauh, nggak apa-apa. Agak jauh, nggak apa-apa. Oh, ini kesini deh. Sorry, sorry. Sorry. Kita usahakan rata ya, Om. Daun atas, daun bawah. Itu diusahaan kena. Dan batang utama, usahakan kena. Tapi basah kuyuk ya, Om? Iya. Karena tadi kita sudah kasihkan perekat. Jadi, apabila nanti malam atau besok hujan, fungisi daya yang kita semprotkan masih menempel lah di daun-daun ini. Terima kasih. Terima kasih.